Sampai jumpa di video selanjutnya. Sementara itu dari sudut merah, ada fighter kelahiran tebing tinggi dengan umur 29 tahun, tinggi 167 cm, menguasai disiplin taekwondo dengan rekor 3 kali menang. Dari Tiger Suck Fighting Academy, please welcome the good guerrero, Fahri Rudianto. Inspekter pertandingan Fransino Tirta, ketua dewan juri Max Metino, juri 1 Verdi, juri 2 Lafran, juri 3 Poland, dan wasif Soma. Fighter, let's fight! Fighter! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri setiap saat bermain sportif touch glove. Balik sudut, juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fight or ready? Fight or ready? Fight! Partai ketiga pada malam hari ini, antara Andi Purnoto di sudut biru melawan Fahri Rudianto di sudut merah. Mari bersama saya, Anand Matalitib dan juga Bung Aji Susilo. Ya. Kita lihat, masih mencari momentum menenggaras ya, Bung? Secara track record mereka juga tidak terlalu jauh berbeda, Bung, ya. Ya. Cuma bedanya dari Fahri Rudianto belum pernah terkalahkan, Bung. Ya, tapi kita juga tahu bahwa Andi ini, record fight-nya sudah lama tidak bertanding juga ini, Bung. Betul sekali. Oh, pulang pulang, dia upaya lah setelah hutan. Tidak dari Andi, sebenarnya masih berhasil. Ditahan oleh Fahri, Bung. Ya. Kita lihat, kembali lagi dua-duanya saling berhadapan, Bung, berupaya untuk mencari celah penyerangan. Sudah lihat, ada perubahan stance dari Fahri ini. Salih kebangan keras, bisa di-counter dengan mudah oleh Andi Purnoto. Ya, Bung, kalau dari bentuk fisik kita lihat di sini untuk featherweight, ini cukup tebal, ya, Bung? Cukup tebal, Bung. Ya, otot-otot mereka juga cukup dominan, Bung, ya. Dan ini tentu mengandakan power dari keduanya cukup keras. Kita akan melihat di sini bagaimana jalan yang pertandingan untuk di semi-final contender fight ini, Bung. Kita lihat di sini, Fahri masih melakukan footwork, mencari jarak, dan ini menggunakan kuda-kuda sotpa, Bung, atau kidal. Itu dia. Keras tadi, masih bisa diantisipasi oleh Andi untuk hampir saja takedown tadi, Bung. Betul sekali. Kita lihat kembali lagi. Tetapi belum bisa diselesaikan dengan baik oleh Andi tadi. Satu mulang. Betul, percoba kembali takedown. Kita akan lihat apakah berhasil. Dua-dua pukulan, cukup mengganggu, Bung. Ya, masih bisa ditahan oleh Fahri. Oh, lepas, cukup stabil. Menarik, Bung. Kita lihat di sini posisi kuda-kuda dari Andi untuk melakukan takedown juga. Bukan seperti yang dilakukan kebiasaan orang, ya, Bung. Betul sekali, betul sekali. Ini seperti main drive ke depan, main tabrak, Bung. Tapi hampir berapa kali, hampir menjatuhkan, ya, Bung. Iya, betul sekali. Kita lihat. Kembali lagi. Love kick terang dari Fahri. Iya, kita lihat di sini. Uh, masih inside love kick. Ini sepertinya dua-duanya lebih cenderung untuk bermain di strike, Bung. Iya. Kita lihat di sini. Oh, percoba ke kepala. Mampir saya takedown tadi. Masih bisa di-defense dengan baik. Luar biasa, cukup bagus. Defense yang dilakukan oleh Fahri Rudianto, Bung. Betul. Ya, Fahri ini bisa menggunakan stance orthodox dan juga shotpa, Bung, atau Kidal. Betul sekali. Dan itu cukup menggaguh buat Andi tadi, berapa kali dengan tendangan kaki kirinya. Oh, itu dia. Berkira, dua, tiga. Betul. Hanya menjangan tangan saja, Bung, saya Andi ini untuk mendapatkan takedown. Iya, dan ini cukup dibaca dengan baik oleh Fahri, sehingga berapa kali selalu mengalami kegagalan, Bung. Iya, Fahri masih terus menekan Andi ke arah cage, Bung. Ini akan membuat keuntungan buat Fahri. Oh, ragu-ragu. Kita lihat di sini, Andi malah kembali ke cage, Bung, bukan keluar dari sisi yang lain. Kita lihat. Cukup tenang sih, Bung. Kita lihat penampilan dari keduanya cukup tenang. Cuma Fahri terlihat lebih berupaya untuk terus menekan, Bung. Selalu tendangan, lepas seperti itu saja. Masih, yang masih belum sempurna tadi. Iya. Berapa kali high kick? Mengenai untuk Andi, Purno Tani, Bung. Kembali tendangan yang membuat harus goyang tadi, Bung. Betul sekali. Cukup keras, Bung. Walaupun bisa terhalang oleh tangan, tapi cukup membuat getaran juga ke otaknya. Betul. Kita lihat di sini, Andi masih mencoba untuk bagaimana keluar dari tekanan Fahri. Tetapi masih belum berhasil, Bung. Masih belum berhasil. Dengan mudah, Fahri membaca arah serangan dari Andi. Sehingga tidak dapat mengenai sasaran dengan tepat. Tidak ada serangan-serangan berarti dari Andi Purno Tani, Bung. Itu sekali. Masih ada cucilan pukulan tendangan juga dari Fahri. Itu dia. Terasa di karak, Bung. Dan hampir saja terjatuh. Sayang sekali, Bung. Tidak disusul dengan serangan-serangan yang lain. Sepuluh detik terakhir, Bung. Kita lihat bagaimana Fahri terus menekan. Dan save by the bell. Angel Lala sudah memasang papan ronda kedua untuk segera memulai ronda kedua di partai ketiga pada malam hari ini. Kita lihat bagaimana antara Andi di sudut biru melawan Fahri di sudut merah. Kita lihat Fahri terus langsung menekan. Sepertinya rupa ada semangat tambahan dari Andi Purno Tani. Sudah dipresetokan dari Andi. Kita lihat. Oh, sewarismu bagus, Bung. Kita lihat bagaimana perkembangan dari ronda pertama tadi, Bung. Apakah Andi hanya melakukan trasok saja? Iya, kita lihat. Cukup beras, Bung. Berani untuk melemparkan kendangan, Bung. Terus luar biasa dibalas langsung oleh Fahri. Ya, Rudi angkauan, kita lihat, Bung. Ya, Fahri masih tetap tenang dan tidak terbawa kompongannya dari Andi, Bung. Betul sekali, betul sekali. Cuma yang masalah sangat keren. Oh, kalau ditemukan. Jua-jua kari tengah kiri menyasar badan yang disuka kepala dari Andi, Bung. Yang saya sayangkan adalah Fahri tidak melakukan upaya lanjutkan, Bung. Sehingga membuat, mungkin saja, sangat mungkin, Adi supaya akan ketepuan keras dan membuat ke-o atau paling tidak membuat oleg dari Andi. Tapi dua kali kendangan keras tadi membuat Andi tidak berhenti trasok kembali, Bung. Sepertinya sudah mendapat hukuman dari Fahri, Bung. Tidak ada trasok kembali dari Andi, Bung. Tidak sekali, kita lihat, tetap akan terlihat ada lupa, Bung, Bung. Tidik tangan dari Fahri, Bung. Lihat bagaimana Fahri dan juga Andi, Bung. Bung, Bung, keras. Hanya meminta pukulan. Eih, dibalak, Bung. Dikerakan ini. Kita lihat tadi gestur dari Andi, tangannya mengatakan untuk serang, sayang, dan benar diserang. Betul, 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 segal. Dan tidak ada serangan balik dari Andi, Bung. Betul, segal. Ini dia balasannya dari Andi, tetapi mundur kembali, Bung. Kalau membawa ke arah sisi case, ini malah membuat Fahri bisa lebih beruntung, Bung. Sepertinya cukup kesel, Andi Purnoto, ingin sekali diserang, tapi nampaknya Fahri sangat-sangat tenang dan menunggu serangan dari Andi Purnoto. Iya, menurut saya sih ini tidak bijak, Bung. Kita tahu, Andi Purnoto, kehilangan banyak poin, Bung. Tapi tidak ada defense yang baik, malah hanya berusaha, stok, dan akhirnya dibalas oleh Fahri, Bung. Terang-terangan 1-2, 1-2, dan itu cukup akan mempengaruhi duanya. Sangat-sangat mempengaruhi. Terlanjut panjang, Bung. Betul sekali. Saya rasa kalau permainan masih tetap seperti ini, bisa jadi, bisa berlebihan sampai kurun ketiga, Bung. Iya, kita tinggal melihat sejauh mana Fahri, Andi bisa bertahan dari serangan-serangan Fahri ini. Iya. Dan kita lihat disini serangan-serangan Baris, Fahri sangat serah, Bung. Iya. Hanya sesekali Andi membalas dengan Loki, Bung. Betul sekali. Dan ini tidak membawa efek yang cukup mematikan bagi Fahri. Betul, itu dia. Kita lihat, Bung. Ini dia, sangit-sangat sekali. Enggak, saya sangat mengingatkan Fahri tidak melanjutkan dengan serangan-serangan lain yang bisa membuahkan hasil yang lebih baik dari segitanya. Sebenarnya Fahri bisa saja memfinis dengan lebih cepat, Bung. Betul sekali. Tapi sepertinya dia memilih untuk bermain lebih nyaman, Bung. Iya, Bung. Di situ juga terlihat Andi mungkin daya tahan pukul yang luar biasa, Bung. Gitu sekali. Serangan dari roundhouse ke arah perut dan juga pukulan-pukulan ke arah kepala bisa cukup tenang. Masih terus berupaya dengan provokasi. Betul. Oh, hohohohoho. Iya. Sepertinya basic dari Andi adalah tahan pukul, Bung. Total sekali. Iya, dia sekolah punya. Bunya. Hanya melihat plastok, Bung. Untuk, oh, satu lagi pukulan keras. Sudah beresan disemikah, Bung. satu menit Ronda kedua ini Bung. Bung, apa yang harus dilakukan Andi Bung? Saya pikir semestinya Andi tidak hanya sekedar menahan, tapi juga melakukan serangan-serangan entah dengan striking atau dengan upaya takedown Bung. Tapi kita lihat dia yang mempertahankan dari serangan-serangan yang dilakukan oleh Fahri Udianto. Iya Bung, kita lihat ini serangan-serangan pukulan Bung, kombinasi pukulan dan juga serangan-serangan kaki dari Fahri juga cukup efektif ya Bung. Cuma efektif Bang, keras. Cuma masalahnya tidak dilanjutkan Bung. Ini sayang sekali Bung. Padahal saya yakin kalau dilanjutkan bisa jadi pertarungan akan berakhir lebih cepat. Bung, pukulan beruntung ke arah kepala dari Andi. Masih belum bisa menjatuhkan Andi ini Bung. Betul sekali, iya. Luar biasa. 10 detik terakhir di Ronda kedua Bung. Ini dia, saya rasa akan beruntung sampai ke Ronda ketiga ini Bung. Iya, bagaimana Fahri terus menekan Andi di sini ke sini Bung. Iya, Angel Ica sudah memasang faban Ronda ketiga untuk memulai Ronda terakhir di partai ketiga pada malam hari ini. Ini antara Andi Purnoto di sudut biru melawan Fahri Rudianto di sudut merah. Siap, 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 siap! Ya, final round Bung. Ya, kita lihat di Ronda terakhir apa karena perubahan strategi dari keduanya Bung. Ya, kita lihat di sini Fahri sudah melajarkan tendangannya Bung. Dia berupaya lebih menekan sepertinya Bung. Jadi, Fahri tidak mau latihan yang dilakukan sudah cukup panjang dilaksanakan dengan cepat, Bung. Betul sekali. Dia kepegang bermain lebih panjang lagi bersenang-senang di atas octagon ini, Bung. Ya, sepertinya begitu menikmati Bung, ya. Menikmati melakukan serangan-serangan ke arah wajah maupun badi badan dari Andi Purnoto. Oh, percobaan yang masih belum berhasil Bung. Percobaan yang sia-sia teman-teman ya. Itu dia. Pendangan apa tadi Bung? Oh, kita lihat. Percobaan take jump kali ini dari Fahri. Berhasil membawa ke bawah dari Fahri. Kalau kita lihat di sini, Fahri menekan. Berada di half guard. Kita lihat masih ada elbow-elbow ke arah muka dari Andi Purnoto ini, Bung. Kita lihat. Iya. Rupanya untuk menarik satu kakinya, Bung. Betul. Saat dibuang keras. Kita lihat. Bung, di sini sepanjang tiga ronde yang sudah berjalan ini, Bung. Iya, kita lihat. Kebayaan geretit, Bung. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat. Sudah cukup dalam. Cukup dalam. Cukup dalam. Apakah berhasil? Cukup. Cukup. Yes. Ini dia kemenangan keempat untuk Fahri Rudianto. Dan kita lihat siapa lagi di Akademi. Wasis Soma memperhatikan pertandingan di ronde ketiga, menit 1 ke detik 28. Dengan kemenangan submission menggunakan teknik Gweletel Choke untuk kemenangan dari sudut merah. Dengan ganor Fahri Rudianto. pendingan homme, buku. Tidak genius, kalau menjadi FUCK kesini-kamerWh tersebut. Terima kasih.